Nabi SAW bersabda, Kullu mauludin marhunun bi'aqiqatih Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini tergadai dengan aqiqahnya Selagi dia belum di'aqiqahkan, maka dia belum ditebus Makanya sunnah aqiqah ini sangat ditekankan dalam syariat Bahkan sebagian ulama mengatakan Anak yang belum di'aqiqahkan, dikhawatirkan akan menjadi anak yang agli walideh Anak yang menjadi kurang ajar terhadap orang tuanya Aqiqah adalah perintah sunnah dari baginda besar Nabi SAW Di mana Nabi SAW menyuruh kita Untuk menyembelihkan Terhadap anak perempuan kita Satu ekor kambing Dan anak laki-laki itu dua ekor kambing Kalau saya punya anak laki Bisa belinya cuma satu Kambing belum mampu beli dua Beli satu dulu Dicicil gak apa-apa Dulu Nabi SAW pun mencicil Untuk cucunya Begitu Sayyidina Al-Hasan lahir Sayyidina Ali bukan orang kaya Nabi Muhammad bukan orang kaya Maka Nabi SAW mampu membelikan satu ekor kambing Dan di'aqiqahkan untuk Al-Hasan Kemudian setelah Sayyidina Al-Hasan besar Baru beliau meng'aqiqahkan satunya Dan sunnah aqiqah ini Dagingnya itu Jangan dipecah-pecahin Jangan dipotong-potong Tulang-tulangnya jangan dipotong Ya ini menurut ahli fikir Bagusnya kalau mau dipotong dari sendinya Kalau kata orang kita Nah orang masyarakat kita banyak Kalau dipotong dari sendinya Gimana baginya Ya Kata ahli fikir Kenapa kok dipotong dari sendinya Dengan tafa'ulan Tahu tafa'ul Dengan perbuatan Yang diisi dengan harapan Supaya anak kita Begitu besar Tulangnya gak ada yang patah Tapi Alhamdulillah Ahli tasawuf mengatakan Sunnah dipotong tulangnya Ya bagusnya Dipotong-potong tulangnya Biar kecil Supaya apa? Tafa'ulan juga Dengan harapan apa? Dengan harapan Agar anak kita nanti Saat dia dewasa Memiliki hati Yang selalu pecah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya tergantung niat Siapa? Si pengakitah ini Mau ikutin ahli fikir Silahkan Mau ikutin ahli tasawuf Silahkan Innama al-a'malu bin niat Wa innama likul imri'in Mana wa Setiap orang Tergantung dengan apa Ia niatkan Wagal Dan sunnah Masakannya itu Jangan yang pedas Ya kalau ngundang AKK Jangan bikin sambel Dagingnya disambelin Jangan Khawatir anak kita Jadi judas Gedenya Jadi apa? Hati ha? Hati-hati Karena ini semua Tafa'ulan Harus kita perhatikan Banyak kita menemukan Masyarakat kita ini Yang ngomongnya Ngasal Lihat Mungkin Waktu AKK dulu Bikinnya Sambel daging Sambel daging Akhirnya apa? Sekarang judas Walhasil Perhatikan hal-hal kecil Semacam ini Karena Berpengaruh Dalam kehidupan Si anak ini Disunnahkan Akikah itu Saat usia bayi Tujuh hari Saat usia bayi Tujuh hari Kata Nabi Muhammad S.A.W Gunting rambutnya Ya Akikahkan Kemudian Namakan Dengan nama Yang baik Jadi nama bayi pun Hari ketujuh Jangan baru Brojol Udah disediain nama Nanti hari ketujuh Baru namakan Adhamina sunnah Ya Jadi kalau ada Pertimbangan Dari kakeknya Neneknya Pengen nama ini Pengen nama ini Itu ya Jadi nanti ada Pertimbangan Kan Nabi S.A.W Begitu cucunya Al-Hasan lahir Sayyidina Ali Ditanya sama Nabi Kamu mau kasih nama Siapa Wahai Ali Karena Sayyidina Ali Hobinya ini Perang Beliau mengatakan Saya pengen Nasi nama Harbiya Rasulullah Saya pengen Nasi nama dia Perang Kata Nabi La Bal Al-Hasan Tidak Tapi nanti Namain Al-Hasan Di hari ketujuh lah Mereka dinamai Dengan nama-nama yang baik Jangan nama-nama yang Buruk Nama-nama yang buruk itu Nama-nama yang menyerupai artis Ya Karena kita otomatis Mendoakan anak kita Biar jadi artis Na'udzubillah Namain Namain nama-nama sahabat Nabi Nama-nama Sahabiyat Nabi Nama-nama salihin Salihat Ini orang sekarang Gengsi Nama anaknya Rabiatul Adawiyah Gengsi Nama anaknya Aisyah Gengsi Nama anaknya Maimunah Ya Malah sekarang Namanya siapa? Kesha Akhirnya Kesha-Shar Keluar dari Jalur Na'udzubillah Maka jaga Nama itu apa? Al-Islam Afdalul asma'i ma'ubbida wa ma'humid Sebaik-baiknya nama itu Yang ada abadnya Yang ada hamadnya Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Karim Atau yang ada hamadnya Seperti Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ini nama-nama yang baik Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jangan namain anak-anak kita Dengan nama-nama sembarangan Bahkan ada dalam sebuah hadith Orang yang terakhir Masuk surga itu Dari kalangan muslimin Namanya Joshan Keren gak namanya? Joshan Hah? Atau kalau orang itu mungkin Johan ya Mirip tuh Orang yang terakhir Masuk surga Namanya Joshan Nama keren Tapi terakhir masuk Surga Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan Si Joshan ini Udah kagak ada apa? Kagak ada baiknya Hidup di dunia Cuma dia orang Islam Namanya orang Islam Kudu masuk Surga Ini janji Allah dan Rasulnya Man mata ala la ilaha illallah Dakhalal jannah Orang yang meninggal Dalam membawa kalimat La ilaha illallah Pasti masuk surga Sebesar apapun dosa dia Ya sebesar apapun Selagi tidak syirik Kepada Allah Masuk surga Nah Joshan ini Belakangan masuk surga Kalau kita kan Ini pada apa? Ada Alhamdulillah ngaji Tapi kalau Johan Ikut ngaji Berarti bukan dia Yang terakhir masuk surga Yang gak ada amal baiknya Cuman la ilaha illallah Muhammad Nabi menceritakan Bagaimana Allah Memasukkan Joshan ini Kedalam surga Si Joshan ini Diperlihatkan Pinggir neraka Dulu sama Allah Kata Joshan ini Ya Rab Cukup dong Siksaannya Taruh saya Di pinggir neraka Aje Gak usah kemana-mana Saya udah gak kuat Ya Allah Akhirnya ditaruh Di pinggir neraka Sama Allah Setelah sekian lama Dia menoleh lagi Ngelihat Pintu surga Dia bilang Ya Allah Saya pengen di pintu surga aja Dia gak usah masuk surga Gak apa-apa Ya Dikasih sama Allah Akhirnya Dia minta masuk surga Baru dimasukkan surga Kepada Makanya nama itu Berpengaruh Karena Nabi SAW Merubah nama-nama Sahabatnya yang tidak baik Merubah nama-nama Sahabatnya yang tidak baik Dirubah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wa sahbihi wa sallam Ini bayinya siapa nama Aisyah Nama puteri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Ini nama bagus Akhirnya Muhammad Kalau ada orang Namanya Muhammad Ya Orang nama Muhammad Kata Nabi SAW La tamna'uh wa la tadribuh Kalau kita namanya anak kita Nama Muhammad Jangan pernah ditolak Keinginannya Dan jangan pernah dipukul Karena dia membawa Namanya Rasulullah Hormatin nama Muhammad Eh orang Indonesia Pinter ya Ditambahin Muhammad Amin Kalau nakal dipukul Aminnya Bukan Muhammad Ya Jadi kalau Muhammad Harus dihormati Nggak boleh Disembarangin Tapi untung Ibu yang punya anak Namanya Muhammad Karena pasti di hatinya Ada Muhammad Muhammad Ya namanya Rasulullah Sudah di hati InsyaAllah nanti Jadi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam